Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini Tuan-tuan dan bapak semua, saudara-saudara yang saya amat hormati semua Satu topik panas hari ini Dan ini berkaitan dengan kepimpinan tertinggi Perikatan Nasional Dan kepimpinan tertinggi Bersatu Dimana dalam sebuah artikel yang mengesahkan dalam artikel ini Dimana ada sebuah kenyataan media ataupun laporan media Yang berniat jahat untuk mengenahkan Ataupun memerangkap parti kepimpinan Perikatan Nasional Bersatu Dimana nama Hamzah Zainuddin sebagai ketua pembangkang Dan pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin Yang kononnya ada beberapa perkara Yang mereka bertelaga berkaitan dengan halat tujuh parti Nah akhirnya saudara-saudara dalam artikel ini Ini pendedahan cerita yang mengejutkan Dimana dalam satu artikel dari biharian.com Spekulasi perselisihan Muhyiddin Hamzah adalah laporan berniat jahat Menjelang pilihan rakyat negeri Dan kenyataan ini dinyatakan oleh Faizal Azumu Ataupun Peja Dalam artikel ini Tiada sebarang krisis Dalaman di antara pemimpin bersatu Terutamanya presidennya Tan Sri Muhyiddin Yassin Dan setiausaha agung parti Datuk Seri Hamzah Zainuddin Seperti digembar-gemburkan beberapa laporan media Timbalan presiden bersatu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu Menyifatkan dakwaan yang memetik sumber itu Sebagai satu laporan yang berniat jahat Wow Sebenarnya apa yang terjadi di antara Hamzah Zainuddin dan Muhyiddin Yassin Oke kita teruskan di dalam artikel ini Katanya Jika laporan itu dibuat dengan Memetik sumber Jelas ia tidak beretika Dan berniat jahat Terhadap bersatu Dan perikatan nasional Ataupun PN Menjelang pilihan raya negeri PRN Enam negeri tidak lama lagi Laporan itu Berniat jahat Buat berita dan hanya memetik sumber FMT melaporkan Timbul spekulasi mendakwa Muhyiddin Dan Hamzah bertelaga Mengenai halatujuh parti itu Nah persoalannya Saudara-saudara Kalau ini benar Kalau saja ini benar Dimana laporan media yang Berniat jahat Menurut artikel ini Berkaitan dengan Nama Hamzah Zainuddin dan Muhyiddin Yassin Kalau saja perkara ini benar Apakah berlaku kepada bersatu Namun akhirnya dalam artikel ini Dimana Faizal Azumuh Mengesahkan perkara itu adalah tidak benar Hanya berniat jahat terhadap parti bersatu Dalam artikel ini Ini berkaitan timbul kabar angin Yang mengatakan Hamzah yang juga setiausaha agung PN Mungkin akan digantikan Sebagai ketua pembangkang di parlimen Dua nama disebut menggantikan Hamzah Yaitu Ahli Parlimen Araw Datuk Seri Syahidan Qasim Atau Ahli Parlimen Ketereh Datuk Lir Muhammad Dor Mengulas isu yang sama Ketua Penderangan Bersatu Datuk Razali Idris berkata Spekulasi itu adalah cubaan pihak tertentu Yang sengaja dicetuskan Menjelang pilihan raya negeri di enam negeri Untuk memburukkan Bersatu dan PN Adakah dalam artikel ini yang menyebut nama Dua nama yang disebut Menggantikan Hamzah Yaitu Ahli Parlimen Araw Datuk Seri Syahidan Qasim Atau Ahli Parlimen Ketereh Datuk Lir Muhammad Nor Adakah dua nama ini bakal menggantikan Jawatan Hamzah Zainuddin Di dalam Perikatan Nasional Ataupun di dalam Sebagai Ketua Pembangkang Nah itu menjadi persoalannya Tapi pada akhirnya Faizal Azumu Ataupun Peja Membuat pengakuan bahawa Spekulasi perselisihan Muhyiddin Hamzah adalah laporan Berniat jahat Menjelang pilihan raya negeri Jadi apa komen anda saudara-saudara Tuan-tuan dan perempuan Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Jangan lupa tekan butang like Share dan subscribe Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Info padu Info hangat Disediakan di dalam channel ini Tuan-tuan dan perempuan Yang saya amat hormati sekalian Satu lagi topik menarik Satu lagi topik panas Ini pula Berkaitan dengan Hamzah Zainuddin Ataupun Ketua Pembangkang Sebelum ini saudara-saudara Kita digemparkan Dimana LHDN yang sah Menyerbu ataupun Menggeledah Kediaman Hamzah Zainuddin Dan merampas file Pada akhirnya saudara-saudara Banyak spekulasi yang timbul Apa yang berlaku Terhadap Hamzah Zainuddin Dan apa pula yang Bakal Apa pula tindakan Yang bakal dilakukan oleh Parti Bersatu Yaitu Pimpinan Muhyiddin Yassin Pada akhirnya saudara-saudara Tuan-tuan dan perempuan Dalam satu artikel Yang saya lihat Dari MyTV Online Yang bertajuk Artikel dari MyTV Online Yang bertajuk LHDN Melawat Hamzah Kenapa Muhyiddin pula Menggelaba LHDN Melawat Hamzah Kenapa Muhyiddin pula Menggelaba Sebaik saja Tular di media sosial Dan Mengenai Lawatan LHDN Ke Rumah Hamzah Zainuddin PPBM Dilihat Menggelaba Tidak seperti Kelazimannya Suspek Akan membuat Kenyataan media Untuk Merasionalkan Berita yang Tular Dalam kes ini Parti Bersatu Parti Peribumi Bersatu Malaysia Dilihat Seolah-olah Menjadi Jurucakap Kepada Hamzah Untuk Merasionalkan Keadaan PPBM Menuduh Tindakan LHDN Itu adalah Tindakan Terdesak Yang bermotifkan Politik Namun Sedera-sedera Seperti yang kita tahu Datuk Seri Anah Ibrahim Ada membuat Kenyataan Tetapi Ini berkaitan Dengan Tunduk Temahadir Bahawa Siasatan SPRM Terhadap Tunduk Temahadir Adalah Bukan Berniat Politik Itu adalah Berunsurkan Profesional Nah pada Akhirnya Dalam kes LHDN Yang menyerbu Rumah Hamzah Zainuddin Pula Dalam artikel Ini Dimana Dalam kes Ini PPBM Dilihat Seolah-olah Menjadi Jurucakap Kepada Hamzah Untuk Merasionalkan Keadaan Sedangkan Hamzah Tidak Memberikan Komen Apa-apa Tapi Parti Beliau Pula Yang Cuba Untuk Mempertahankan Hamzah Zainuddin Jadi Dalam artikel Ini Dari MyTV Online Kalau Ada pun Sekadar Berkata Akan Mendakwa Sesiapa Saja Yang Mengatakan Rumah Beliau Diserbu Oleh LHDN Sebab Itulah Penulis Gunakan Perkataan Lawatan Kedengaran Lebih Sopan Dan Mesra Seperti Biasa Bila Kita Buat Lawatan Ke Rumah Kenalan Pasti Akan Ada Goodies Yang Diberikan Oleh Tuan Rumah Macam Itulah Juga Dalam Lawatan LHDN Ke Rumah Hamzah LHDN Telah Diberikan Beberapa File Dan Dokumen Sebagai Goodies Apakah PPBM Tahu Goodies Apa yang Hamzah Diberikan Kepada LHDN Atau PPBM Tidak Tahu Selama Ini Hamzah Ada Menyimpan Banyak Goodies Di luar Pengetahuan PPBM Hamzah Dikatakan Ada Tiga PLC Serta Beberapa Syarikat Sendirian Berhad Yang LHDN Nah Saudara-saudara Tuan-tuan Dan Akhirnya Menjadi Persoalan Timbul Persoalan Terutamanya Kepada Seluruh Netizen Seluruh Rakyat Malaysia Setelah Gempar Bahwa LHDN Yang Menggeledah Kediaman Hamzah Zainuddin Dan Apa Sebenarnya Yang Berlaku Di Sebalik Serbuan LHDN Terhadap Kediaman Hamzah Zainuddin Nah Itu Semua Menjadi Persoalan Jadi Saudara-saudara Tuan-tuan Apa Comment Anda Teruskan Bersama Di dalam Channel Untuk Info Yang Seterusnya Jangan Lupa Atikan Butang Like Share Dan Subscribe